Halo kak, kata kabar, halo kak Dwi, halo kak semuanya, hai, alhamdulillah, alhamdulillah, ketemu di sini ya, aduh maaf ya lagi, gak full makeup, habis ngajar tadi sore, jadi yaudahlah ini aja belum mandi loh, ya Allah, udah kecium baunya kok cintaan, senang aja, kecium, Miss Ros, apa kabar, salam kenal Miss Ros, saya Rio, Jakarta, oke aku mood ya, ya, hai, Coach Rio sekarang gondrong ya, akibat pandemi, oke silahkan Coach Anissa, Coba ngomong, terima kasih banyak Coach Pur, Assalamualaikum Wr. Wb, Bismillahirrahmanirrahim, Waalaikumsalam Wr. Wb, Terima kasih saya ucapkan kepada Miss Ros sebagai pemateri yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Sebelumnya perkenalkan, saya Anissa Yunus, sebagai kursus renang Indonesia, ada juga Mas Kurniawan di sini sebagai founder kursus renang Indonesia, oke mungkin saya bisa lihat di sini ada 49 partisipan ya, oke dari mana aja nih, banyak sekali, ada dari Nega Octavia, Coach Agis, Coach Anggi, ada, oh ada dari Bunda Aisyah di Depok, ada yang dari Banten juga ada, wah mantap sekali ya, kita networking kita hari ini, semoga hari ini kita bisa mendapatkan ilmu yang berkah dari Miss Ros, dan bisa kita aplikasikan pada saat kita di kolam renang nanti, ada juga yang dari Bekasi, halo Bunda Gimnas Tiar, selamat datang semuanya, mohon maaf, ini waktu kita agak terundur tadi ya, sekitar 20 menit, karena ada kesalahan teknis sedikit, supaya kita bisa memulainya dengan lebih cepat, saya perkenalkan pemateri kita pada hari ini, tunggu sebentar, oke, saya perkenalkan, hari ini kita akan membahas tentang hidroterapi, dengan judul Binar ini, berbagi ilmunya renang, dengan judul Hidroterapi Based on Neurosensory for Special Needs, Children's Autism, Down Syndrome, ADHD, dan Cerebral Palsi, oke, selanjutnya saya bacakan dulu CV dari Miss Ros, Masya Allah panjang sekali ya, ini CV-nya saya bacakan, lahir di tanggal 26 Mei 1970, Founder Neurosensory Institute, Neurosensory Hydroterapi, Vice President Association Aquatic of Sport Medicine, Tutor of Association Baby and Kids Swim World, Member International Aquatic of Therapy Fakulti Hallowick Method, Member Journal of Researcher Community International, Master of Physical Therapy, Neuroscientist, Neuropsychologist, Speaker Public for Brain Scientist and Parenting, dengan pengalaman pendidikannya di tahun 1989 hingga 1994, beliau lulusan dari Mechanical Engineering atau Teknik Mesin di Institut Teknologi Bandung, tahun 1996 sampai 1999, beliau meraih pendidikan di Neuroscience in the University of Queensland, Neuropractitioner of Master, tahun 2002 hingga 2005, Psychology Medical Neuropsychology, Brand Karolinska Institute, tahun 2007 hingga 2010, Physical Therapy, Neuroscience Medical, Harvard Medical School, tahun 2010 hingga 2012, Nutrition and Metabolism Psychology, Stanford University, Tahun 2011 hingga 2021, Researcher of Neurosensory Hydroterapy and Spatial Speaker Tutor Brain Science. Wow! Listnya panjang sekali, ini benar-benar pemateri yang bernas mengenai Psychos Hydroterapy ini ya. Untuk selanjutnya bisa dipersilahkan kepada Ms. Rose, mic dan kameranya kami persilahkan. Ms. Rose bisa di-unmute? Unmute. Sudah? Selamat malam adik-adik semua, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sesungguhnya kita sama semuanya, kita belajar untuk menambah pengalaman, skill and knowledge kita, bahwa kita duduk di sini bersama-sama untuk saling belajar. tidak ada yang lebih pintar, karena kita sama-sama untuk berbagi pengalaman. Terima kasih banyak. Kita akan langsung? Boleh. Oke. terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sudah terlihat ya materinya Sudah Bisa di halaman pertama ya The first page Masih Halaman pertama Bukan yang ini Bukan Benar Hydro therapy Masih ke bawah lagi Ah oke Oke Untuk adik-adik semua Saya akan mulai ya Hydro therapy Yang seperti kita ketahui Hydro therapy itu adalah physical therapy Yang dilakukan dengan media air Tapi Untuk lebih spesifikasinya Ini berdasarkan penelitian saya Research saya Jadi Hydro therapy yang merupakan penelitian saya Tidak hanya sekedar untuk physical therapy yang dilakukan Untuk dengan menggunakan media air saja Tapi kita berdasarkan atas Neurosensory atau sensor integrasi dari pasien Observasinya Terus kedua adalah neuromaskulernya Untuk otak dan sendi Dan ketiga adalah neuropsychology Neuropsychology itu adalah Hubungan antara ilmu syarat otak dengan perilaku si pasien Jadi Secara berkesenambungan Physical therapy nya merupakan Gerakan-gerakan neurodevelopmental Yang dibentuk dari observasi Si pasien itu tadi Jadi tidak sekedar untuk hydro therapy saja Tapi dihubungan dengan neurosensory hydro therapy nya Next D Oke Selama ini yang kita ketahui Kebanyakan orang berpikir bahwa Hydro therapy itu sama dengan berenang Padahal sebenarnya tidak Sama sekali Berbeda Kalau hydro therapy Lebih ke rehabilitasi medical Untuk quality of life Si pasien Yang lebih bagus lagi Dari dia mengalami sesuatu Misalnya diagnosa penyakit Jadi Sedangkan untuk berenang Swimming Itu kita lebih Untuk Sesuatu yang tujuannya adalah untuk olahraga Pada dasarnya Dan gerakan-gerakannya pun adalah gerakan-gerakan umum Tujuannya pun berbeda dengan hydro therapy Kalau di renang Kita lebih untuk ke teknik basic secukupnya Satu Terus kedua adalah Tujuannya adalah untuk mencapai standar cara berenang yang benar dan baik Untuk mencapai optimalisasi kecepatan biasanya untuk berenang berprestasi Oke Tapi sesuai dengan perkembangan teknologi penelitian research Ternyata swimming berenang itu juga ada hubungannya dengan brain gym Senang otak Jadi Kita bisa balancing otak kiri dan otak kanan Dan ada gerakan Sama seperti di freestyle Adalah gerakan berenang Untuk gaya bebas Itu ada sinkronisasi Otak kiri dan otak kanan Kita menggunakan Anggota gerak kaki dan tangan Serta penapasan Itu kalau misalnya digunakan untuk gerakan neurodevelopmental Itu dia berfungsi untuk misalnya Satu fungsi bahasa untuk anak-anak yang misalnya Speech delay Yang telat bicara Terus kedua Misalnya dia tidak fokus di kelas Dan untuk kasus-kasus Neurology disorder yang lain Misalnya seperti Alzheimer Parkinson Ataupun HMP Sarap terjepit yang biasanya kita hadapin Selama ini di kolom renang Itu juga ada gerakan-gerakan crawling Yang sama dengan gerakan gaya bebas Untuk membantu Supaya Tulang belakang dan lumbar yang terjepit sarap Itu akan lebih bisa untuk Lebih terkendali Lebih terstimulasi lagi Kembali ke asalnya Tapi memang butuh proses yang memang tidak sebentar Tidak ada proses yang instan Semua butuh proses panjang Dan proses panjang itu Kita perlu adalah kedisiplinan kita Untuk melakukan terapi-terapi yang secara berkesenyambungan Hubungannya dengan neurosensori Selama ini yang kita ketahuin adalah Neurosensori berhubungan adalah dengan Misalnya Sensori integrasi visual Mata Auditori Pendengaran kita Festibular keseimbangan kita Profesieptif adalah otot-otot kita Dan ada lagi olfactory dan tektal sense Di neurosensori hydroterapi Kita berhubungan dengan tektal sense Yang memang sangat-sangat membantu si pasien Akan lebih relaksasi Karena ada Yaitu Tekanan hydrostatik Tekanan hydrodinamik Bayansi Gaya aku Yang membuat si pasien lebih relaks Untuk melakukan gerakan-gerakan Neurodiplomental tadi Neuromaskular juga akan Otomatis Akan lebih baik lagi Karena adanya Sifat air Yang sangat membantu Tubuh kita lebih relaks Dan neuropsychology adalah Ketika kita melakukan observasi Kepada pasien Bahwa Pasien Dan Di observasi Neurosensori Dan kita Kepada pasien ini Ketika kita Akhirnya kita mesti ada pendekatan Kemurit-murit Sama dengan Neurosensori hydroterapi Juga kita Pendekatan Heart to heart Jadi kita memang harus ngobrol dulu Harus relaks dulu Dia harus kenal kolam dulu Harus nyaman dulu di air Baru dia bisa melakukan Gerakan-gerakan Yang memang membantu Untuk Perbaikan-perbaikan Penyakitnya Supaya lebih sembuh Dan Quality of life-nya Lebih bagus lagi Oke next De Ya Neurosensori hydroterapi Itu sangat Sangat-sangat Berhubungan dengan Sistem sarap Pusat otak Oke Contohnya Untuk stroke Atau pasien Pasca stroke Ketika Dia mengalami Pecah Pembulu darah Di otak Ada yang Misalnya Masih ringan Masih bisa diperbaikin Ya Ada yang berat Itu perlakuan Treatmentnya Akan lebih baik Memang di air Karena Satu Air lebih ringan Tidak melukai Si pasien Tidak ada kemungkinan Dia jatuh Karena memang Tetap didampingin Dan Dengan sistem Sarap Pusat itu Kita melakukan Gerakan-gerakan Neurodiplomental Gerakan-gerakan Neurodiplomental Yang hasilnya Adalah dari Observasi Neurosensori Tadi Neuromaskuler Dan neuropsychology Itu akan membantu Si pasien stroke Akan lebih baik Kita akan tahu Paham Bahwa Si pasien stroke ini Dia bisa bicara Atau sedikit bicara Atau dia mengalami Misalnya Hemiplegia Atau Plegia Jadi Tetap Luar Atau Badi Jadi fungsinya Adalah Kenapa Neurosensori Hydroterapi Berhubungan Dengan Secara Pusat Karena didasarkan Pada Observasi Si pasien Berdasarkan Sensori Integrasinya Neuromaskulernya Dan Neurosikologinya Dengan Dengan Sesuatu yang Kompleks Kita lakukan Dan sesuatu yang Memang benar-benar Lengkap Itu akan membantu Pasien stroke Ataupun Pas Akan lebih baik Lagi Quality of life Kenapa Di luar negeri Kasus-kasus Stroke Atau pas Stroke Atau juga Sarap terjepit Semua Dilakukan di air Karena memang Air adalah media Yang sangat baik Untuk Tubuh si pasien Satu hal yang kita ketahui Percikan air Selama ini Kita kan menganggap Percikan air Seperti biasa aja Gak ada Gak ada sesuatu yang Spesial Ternyata Percikan air Dan gelombang air Itu adalah Ada hubungannya Dengan Gelombang Alpa Gelombang Relaksasi Membuat kita Rasa nyaman Kita Makanya kenapa Pasien-pasien Neurology Disorder Khususnya juga Anak-anak kebutuhan Khusus Itu Begitu di air Meskipun dia Awalnya takut Tapi kelamaan-kelamaan Setelah ada Pendekatan Dia akan lebih nyaman Itu akan membuat Dia lebih Relaksasi lagi Dan anak-anak yang Maupun anak-anak Spesial Neurology Ataupun orang tua Langsia Yang sudah terbiasa Di air Dia akan nyaman Di air Dan dia akan Ketagihan Gak sekedar Cuma misalnya Setengah jam Sejam Atau satu jam Kadang bisa berjam-jam Karena itu memang Akan membuat Satu Air Merupakan media Saya bilang Tropatik Yang membantu Tubuh kita Merasa dipijat Karena ada Gaya Tekanan Hydrostatik Tadi Yang menekan Ke segala Arah Ke tubuh kita Itu yang membuat Kita rasa nyaman Dan kedua Adalah Bioncy Bioncy itu Gaya apung Di air Kita tidak melawan Gravitasi bumi Jadi badan kita ringan Kita tidak Menopang Berat badan kita Seperti di atas Misalnya di darat Tapi di air Kita akan lebih Mengalami Pengurangan Berat badannya Memang luar biasa Karena kita tidak Melawan gravitasi bumi Dan kita Relax Dan itu Membantu Sirkulasi darah Membantu Sistem respirasi Penapasan kita Membantu Sistem Metabolisme Tubuh kita Dan membantu Sistem eliminasi Sistem eliminasi Seperti kita BAB Sorry maaf Ataupun BAK Yang tadinya Mengalami Misalnya seperti Anak-anak Serebal palsi Dia susah Ketika BAB Karena memang Gerakan Usus peristaltiknya Itu Mengalami Spastisitas Kekakuan Jadi dia Tidak ada Power Untuk keluar Nah dengan Tekanan Hydrostatik Dan hydrodinamik Di dalam air Itu akan Membantu Si anak Masin Lebih mudah Untuk Lebih Relaksasi Lagi Makanya Kenapa Segala sesuatu Yang spastisitas Semuanya Dilakukan Di air Karena memang Membantu Joint function Dari persendian Itu lebih Flexibilitas Lagi Oke next Oke Neurosensory Hydroterapi Perhubungan Dengan Neuromaskular Seperti yang Kita ketahui Neuromaskular Itu adalah Persendian Perototan Kita Ada Kasus-kasus Tertentu Seperti misalnya Autoimun Autoimun Dia kasusnya Adalah Persendian Dilutut Yang mengalami Pembengkakan Atau Peradangan Atau Inflamasi Nah Ketika di air Dengan gerakan Berjalan saja Itu akan Membantu Sistem Neuromaskular Mengalami Semacam Pengerutan Otot Maksudnya Dia akan Lebih Relaksasi Lagi Dengan Misalnya Melakukan Berjalan Relax Kedepan Atau Mundur Kedepan Atau Salah Satunya Lagi Adalah Misalnya Kasus Alzheimer Parkinson Ataupun Demensia Dengan Berjalan Saja Di air Itu Juga Sangat Membantu Padahal Itu Sesuatu Yang Memang Gerakannya Gerakan Maju Itu Untuk Otak Belakang Supaya Dia Tidak Gampang Tidak Gampang Lelah Sedangkan Gerakan Dia mundur Ke Belakang Adalah Fungsinya Adalah Untuk Frontal Itu Adalah Memang Dengan Memori Kita Jadi Sangat Sangat Membantu Sekali Neuromaskular Akan Lebih Baik Lagi Akan Lebih Flexible Lagi Akan Lebih Joint Function Persendiannya Lebih Mudah Lagi Untuk Bergerak Lebih Ringan Dan Salah Satunya Adalah Ketika Kita Di Air Hormon Serotonin Adalah Hormon Nyeri Nah Itu Akan Berkurang Kalau Di Air Jadi Otomatis Rasa Nyeri Persendian Juga Akan Lebih Mengurangi Rasa Nyeri Itu Akan Lebih Banyak Dikurangi Lagi Salah Satunya Lagi Hormon Dopamin Hormon Dopamin Adalah Hormon Relaksasi Hormon Happy Hormon Rasa Bahagia Hormon Antistress Nah Itu Di Hubungan Dengan Tadi Gelombang Alpha Dari Percikan Percikan Air Tersebut Oke Next Nero Psykologi Pasien Ketika Si pasien Sudah kita Ketahui tentang Nero Sensorinya Sensor Integrasinya Kita akan Tahu Dan kita Akan Tahu Juga Nero Maskulernya Maka Kita akan Tahu Sifat Si pasien Contoh Misalnya Masien Neurology Disorder Autis Ini contoh Salah satu Kasus Secara Neuro Sensory Dan Dia Mengenai Satu Disorder Ketika Dia Mendengar Autis Sesuatu Yang Benar-benar Kayak Semacam Terakhir Dia akan Teriak Teriak Ketika dia Melihat Cahaya Matanya Menyipit Itu adalah Sifat-sifat Dari Kasus Sensori Integrasi Anak-anak Autis Proposyptifnya Juga sama Ketika dia Misalnya Anak-anak Autis Suka Suka Memegang Plastik Sambil Digoyang Sambil Digerakin Tidak berhenti Dengan gerakan Yang memang Repetisi Berulang Nah itu Adalah Hubungannya Dengan Proposyptif Dia Karena Memang Sebenarnya Kebutuhan Gerak Dia Sangat Tinggi Tapi Tidak Terstimulasi Dengan Baik Ketika Kasus Sensori Neurosensori Di masa kecil 0 sampai 2 tahun Ada Misalnya Kasus Dia Tidak Merangkap Kasus Atau Misalnya Dia Tidak Merayap Itu Fungsinya Nanti Larinya Ke Kasus Koordinasi Semua Performa Bagian Otak Kita Oke Next Oke Tadi Saya Sudah Sebutkan Kenapa Kita Gunakan Media Air Air Adalah Kehidupan 70% Dari Tubuh Kita Terdiri Dari Air Jadi Memang Kita Sangat Sangat Bekat Dengan Air Disamping Memang Air Merupakan Sifat Fisiknya Adanya Tekanan Hydrostatik Tadi Tekanan Hydrostatik Tadi Berhubungan Dengan Misalnya Tekanan Kesedal Arah Tubuh Kita Seperti Misalnya Kita Masak Setapi Alami Makanya Kita Akan Lebih Relaks Di Air Karena Ada Tekanan Hydrostatik Tadi Dan Hydrodinamik Air Yang Memang Membantu Kita Lebih Relaks Ada Gaya Apung Karena Kita Di Air Tidak Melawan Gravitasi Bumi Kita Bisa Bergerak Bebas Dan Kita Bisa Melihat Ekspresi Ekspresi Respon Misalnya Anak Anak Kecil Ataupun Orang Dewasa Di Kolam Renang Itulah Aslinya Dia Karena Dia Merasa Relaksasi Dengan Keadaan Tadi Dari Tekanan Hydrostatik Hydrodinamik Dan Gaya Apung Tadi Fiskositas Air Juga Membantu Misalnya Pasien Dia Akan Membantu Tahanan Bisa Untuk Bergerak Lebih Ringan Tanpa Mengalami Beban Yang Berat Seperti Misalnya Dia Tidak Di Air Maka Dia Akan Susah Di Air Dia Masih Bisa Nyeret Masih Bisa Relaksasi Tapi Kalau Di Atas Dia Harus Menopang Tubuhnya Itulah Perbedaan Antara Misalnya Kita Terapi Yang Dilakukan Di Air Dan Terapi Yang Dilakukan Di Darat Oke Next Next Oke Ya Seperti yang kita ketahuin banyak kasus misalnya di kolam renang ada pasien-pasien yang memang misalnya Masalah Sarap Terjepit Ataupun masalah dia Stroke Atau recovery stroke Nah Di Neurosensory Hydioterapi Tidak hanya untuk fisik saja Neuromaskuler saja Tapi ternyata Setelah penelitian Bertahun-tahun Neurosensory Hydioterapi itu juga Tidak hanya masalah Misalnya dengan Kasus-kasus Apa namanya Gangguan sarap Untuk fisik Misalnya Stroke Stroke Ataupun Alzheimer Parkinson Artitis Atau ADHD Atau cerebral palsy Ternyata juga buat mental disorder Itu sangat-sangat membantu sekali Pasien-pasien yang misalnya Anxiety disorder Satu Atau traumatik Ya Kasusnya adalah Ketika Di air Kita Ada namanya Terapi pernafasan Bagaimana kita Mengambil nafas Di dalam air Fungsinya adalah Untuk Supaya Satu Relaksasi Kedua Kedua Stimulasi oksigen Keseluruh sel-sel Puguh kita Dan sel-sel otak kita Dan Yang paling utama Adalah Oksigen Dengan kualitas tertentu Dengan pernafasan di air Akan sampai Ke Gelembung udara Alveolus Yang paling kecil Nah itu Akan membuang Semua penyakit Yang ada Di paru-paru kita Baik bakteri Atau virus Atau apapun Kasus Yang kebanyakan Adalah Ketika Anak-anak Berenang Baru awal Pertama Misalnya Dia Flu Berair hidungnya Atau bersin-bersin Sebenarnya Itu adalah Imbas Efek Dari adalah Ketika Oksigen itu Masuk ke paru-paru kita Sampai Degelung udara Alveolus Yang paling kecil Responnya adalah Batuk Dan pil Tapi Itu cuma akan terjadi Sekitar satu bulan Nah kebanyakan Orang tua murid Ketakutan Selalu misalnya Mengkambil hukumkan Oh berenangnya Di air dingin Oh ini karena Masalahnya adalah Tidak terbiasa Berenang Dan khususnya Ini penyebabnya Adalah karena Memang berenang Tidak cocok Untuk anak Padahal sebenarnya Tidak Sebenarnya adalah Itu adalah Respon pertama Dan selanjutnya Anak yang terbiasa Di kolam berenang Bisa setahun Dua tahun Dia tidak kena Batuk pilak Kecuali Satu ya Ketika imunnya Menurun Kurang tidur Ataupun misalnya Dia banyak tuntutan Itu dia akan Batuk pilak Karena Banyak kasus Di murid-murid saya Seperti di sekolah-sekolah Ketika saya Memegang Ekstra Kulur Berenang Saya masukkan Stimulasi Mprenjin Di dalam Ekstra Kukulur Berenang Tidak hanya untuk Misalnya dia buat Spot rapi Belajar berenang Saja Kasusnya Beberapa orang tua Murid menolak Ketika misalnya Musim hujan Anak-anaknya Tidak boleh berenang Itu setahun Saya alami Beda dengan Misalnya kita di luar Karena kalau berenang Memang itu adalah Sesuatu yang memang Alami Buat menyibukkan Segala macam Pernapasan penyakit Karena memang Disana lebih aware Daripada kita di Indonesia Karena memang Ilmu yang masuk ke Indonesia Belum sebanyak Di luar Ketika saya Megang Ekstra Kukulur Di Bandung Waktu itu Sampai 12 sekolah Itu Sebelum mulai Ekstra Kukulur Ekstra Kukulur Berenang Saya adakan seminar Workshop Untuk orang tua Murid Saya minta ke Kepala sekolah Diadakan Karena saya mau Jelaskan dulu Kenapa Berenang ini Seperti apa Dia bisa sebagai Spot rapi Buat anak-anak Dan memang Alhamdulillah Begitu orang tua Murid tahu Baru sadar Oh ternyata Mereka salah Keper Berenang itu Bukan sumber penyakit Sedikit-sedikit Kan mereka Karena berenang Anaknya pilat batuk Oh nanti ujan Jangan Batuk pilat Gak usah berenang Padahal sebenarnya No problem Gak ada masalah Kecuali ya Kasus pandemi begini Kita memang Berbeda ya Cara pandang kita Nah itu Ketika musim Hujan Musim panas pun Murid-murid saya itu Benar-benar Datang semua Gak ada satupun Orang tua yang disana Membatasin si anaknya Oh Gak usah berenang Hujan Gak Gak sama sekali Padahal itu Kolam berenangnya adalah Indoor Dan indoor kan Tidak ada matahari yang masuk Ya kecuali Kalau misalnya kita buka Di atasnya kan Dan benar-benar Si anak-anak Excited banget Excited banget Dalam hal Satu Brand gym yang saya beri Kedua Permainan-permainan Ketiga Berenang pun Yang tadinya mereka merasa Beban dengan gerakan-gerakan Tentu akhirnya Lebih relas Dan Satu Kelas Satu Satu hari itu Bisa tujuh kelas Sampai ada orang tua Murid itu sampai Nangis-nangis Minta kelas Untuk khusus SPU berenang Buat spot rapi Itu benar-benar Pengalaman yang luar biasa Jadi saya selalu sarankan Kepada coach Swim Kalau misalnya Memegang ekstrakukuler Di sekolah Coba deh Komunikasikan Dengan kepala sekolah Ada kan seminar khusus Buat orang tua Sebelum memulai Ekstrakukuler Berenang Jadi apa yang Kita buat Di dalam program Berenang tersebut Optimal Gak setengah-setengah Saya bisa lombakan Antarsekolah Ketika saat itu Anak-anak masih Preschool sama Kindergarten Kalau itu kan semua Gerakan dasar ya Masih ada yang pakai Pelampung Masih ada yang Enggak Tapi Setelah orang tua Mengerti mereka Benar-benar Oh bagaimanapun Anaknya berenang Sama seperti di luar Di luar juga sama SD aja mereka Sudah harus ada Sertifikat berenang Untuk masuk Ke jenjang Secondary school Jadi Yang saya sayangkan Adalah Kita Di Indonesia Kadang-kadang Menganggap Tidak sesuatu Yang penting Contoh sekolah-sekolah Internasional Ada Papanya Kenji Di sini ya Iya coach Itu JIS saja Itu wajib Pernah Australian International School Juga sama Mungkin Anda Misragil ya Nah kebanyakan Di luar juga sama Jadi sebelum Memulai aktivitas Di sekolah Si anak Berenang Duduk pagi Hari Kenapa Karena yang dibutuhkan Adalah oksigen Untuk Kesel-sel tubuh kita Kesel-sel otak kita Bedanya Kita di Indonesia Kita datang Ke sekolah Duduk diam Tenang Itu adalah Murit yang baik Padahal sebenarnya Sangat sulit sekali Ketika anak Misalnya Kasusnya adalah Dia Misalnya Cara belajarnya Visual Dia akan diam Dia akan melihat Kebunnya Tapi coba Kasus yang buat Anak-anak kinestetik Apa bisa Menerima Tidak Jadi ya itulah Ya istilahnya Kita memang harus Ambil Satu contoh Kasus Yang bisa Jadikan Bahwa ini adalah Memang kita Fondasi Segala sesuatu Untuk Spot terapi Di sekolah-sekolah Pun memang Sudah harus dibangun Dengan cara Berpikir yang berbeda Karena Kalau kita cuma Mengandalkan mitos Saja tidak cukup Percuma Sedangkan Tuntutan sekolah Tinggi sekali Buat anak-anak kita Makanya banyak Anak-anak yang SD, TK pun Yang stres Untuk masuk sekolah Oke Lanjut Oke Tadi saya sudah sebutkan Kalau sebenarnya Neurosensory Hydroterapi Itu Satu berdasarkan Observasi Kita begitu Ketemu pasien Yang harus kita Ketahui adalah Pendekatan dulu Ya Kita observasi Kita boleh Bertanya kepada Orang tua Sharing Apa aja Anaknya ada Kendala apa aja Ada gangguan Apa aja Ada Masalah apa Di sekolah Itu bisa jadi Observasi kita Ya Khusus untuk Anak-anak Yang normal Tidak masalah Tapi mereka Ada Masalah Biasanya kita Memang harus Lebih detail Oke Dan berdasarkan Observasi itu Kita bisa Tentukan Gerakan Neurodiplomental Yang tadi Yang saya bilang Observasi itu Adalah Neuromaskular Juga Sensory Integrasi Dan Neuropsykologi Akan ditentukan Gerakan Neurodiplomental Contoh Contoh Masus Contohnya Buat anak Autis Ya Anak Autis Kebanyakan Speech delay Pelat bicara Oke Kedua Interaksi Sosial Komunikasinya Kepada orang Lain Lebih Minim Daripada Anak Normal Ketiga Motorik Kasarnya Tidak Beraturan Dia punya Power yang Kuat Tapi Dilaturan Nah Contohnya Adalah Biasanya Anak-anak Autis Gerakan Moro Saya kasih Contoh Ini adalah Gerak Reflex Primitif Yang memang Dialamin Semua Kita Reflex Primitif Gerakan Moro Tersebut Adalah Gerakan Kaget Ketika Misalnya Si bayi Di usia Empat Bulan Biasanya Ketika Dikagetin Langsung Oke Nah Gerakan Moro Ini Harus Dialamin Semua Bayi Ketika Si bayi Tidak Mengalami Gerakan Moro Satu Dan ketika Si bayi Mengalami Gerakan Moro Yang Lama Oke Kasusnya Adalah Dia Oversensitive Introvert Juga Bisa Speech Delay Telak Bicara Interaksi Sosialnya Minim Nah Apa yang harus kita lakukan Dengan gerakan Moro Tersebut Gerakan Moro Itu bisa kita Lakukan Ketika Selesai Kita Observasi Terhadap Si Anda Jadi Ada gerakan Neuro Diplomental Yang Membantu Kita Mengulang Merajut Kembali Sistem Koneksi Di Otak Kita Jadi Ibaratnya Kita Buat Jalur Baru Kenapa Saya Bilang Otak Bersifat Plastisitas Dia Akan Tubuh Terus Sesuai Dengan Stimulasi Yang Kita Lakukan Contohnya Adalah Gerakan Gerakan Neuro Diplomental Tadi Berdasarkan Yang Observasi Tadi Nah Itu Akan Membantu Si Anak Lebih Baik Yang Tadinya Misalnya Kasus Untuk Cerebal Palsi Cerebal Palsi Dia Gerakan Moro Ada Yang Mengalami Ada Yang Tidak Atau Makan Ada Yang Lama Akibat Apa Anak Anak Cerebal Masih Gangguannya Adalah Di Cerebal Di Otak Kecil Jadi Dia Akan Bergerak Terus Ada Yang Tidak Beraturan Lagi Dia Pun Itu Adalah Kasus Ketika Si Anak Tidak Mengalami Gerak Reflex Primitif Yang Memang Adalah Alami Harus Dialamin Semua Anak Anak Itu Kedua Adalah Salah Satunya Lagi Merangkak Atau Merayap Anak 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 Yang Tidak Fokus Atau Anak Anak Yang Hiper Aktif ADHD Biasanya Mengalami Gerakan Crawling Merayap Atau Creeping Itu Adalah Sedikit Atau Sama Sekali Tidak Kalau Zaman Dulu Kita Suka Dengar Oh Anak Aku Dari Duduk Langsung Berdiri Hebat Ya Padah Sebenarnya Tidak Karena Semua Anak Memang Harus Mengalami Gerakan Gerakan Alami Memang Itu Fitrahnya Karena Setiap Gerakan Alami Itu Adalah Seperti Kita Mematangkan Sistem Sarap Pusat Otak Anak Kita Jadi Kenapa Kasus Murid-murid Saya Misalnya Dia Speech Delay Saya Mengulang Kembali Untuk Merangkat Atau Merayap Namanya Physical Terapi In Pediatry Untuk Anak Anak Jadi Saya Ulang Lagi Dia Harus Merayap Setiap Hari Atau Merangkat Setiap Hari Tidak Hanya Di Tempat Senter Terapi Saja Tapi Di rumah Juga Harus Dilakukan Karena Itu Adalah Bantu Proses Dia Untuk Lebih Cepat Progresnya Setelah Itu Baru Kita Masuk Ke Hydroterapi Hydroterapi Pun Ada Gerakan Gerakan Tertentu Dia Sambil Pegang Pelang Kakinya Kita Ayun Seperti Gerakan Cycling Satu Terus Kedua Seperti Gerakan Crawling Raya Dan Itu Berulang Dengan Repetisi Dengan Ya Istilahnya Banyak Gerakannya Bertahap Dan Itu Fungsional Sekali Untuk Anak Autis Ataupun Cerebal Palsi Dan Kasus Untuk Lanjut Usia Juga Sama Seperti Demensia Ataupun Alzheimer Itu Kita Bisa Kasus Adalah Walking Berjalan Sama Dengan Sebenarnya Gerakan Midline Crossline Reflex Primitive Itu Tadi Jadi Kita Mengulang Kembali Karena Memang Untuk Supaya Kasus Kasus Lansia Alzheimer Ataupun Parkinson Itu Memorinya Kita Kuatkan Kembali Kita Tumbuhkan Kembali Kita Rajup Lagi Dengan Gerakan Gerakan Itu Tadi Makanya Kenapa Saya Bila Hydioterapi Dan Berenang Itu Berbeda Tapi Ada Hal Yang Memang Kita Harus Ingat Juga Untuk Kasus Gerakan Gaya Renang Bebas Dan Gaya Renang Apa Namanya Punggung Itu Sama Dengan Gerakan Midline Crossline Di Gerak Reflex Primitive Tadi Jadi Memang Buat Kasus Anak Anak Yang Kurang Fokus Kita Lebih Di Optimalisasikan Digerakan Bebas Dan Gaya Punggung Oke Selanjutnya Di Neurosensori Hydioterapi Setelah Physical Terapi Tadi Masuk Tadi Kita Ke Neurosensorinya Gerakan Gerakannya Berdasarkan Neuro Diplomental Tadi Baru Kemal Satu Satu Kenapa Saya Perlu Masat Satu Sebenarnya Kita Sangat Laki Banget Ya Karena Di Luar Sana Mereka Belajar Masat Terapi Orang Asing Orang Orang Bule Itu Sampai Minta Sertifikasi Kita Orang Timur Itu Adalah Ilmu Kita Karena Berhubungan Sekali Dengan Tectile Sense Kalau Tectile Sense Kita Rasa Panas Ataupun Rasa Dingin Atau Rasa Emosional Itu Akan Kita Bisa Rasakan Di Tectile Sense Di Nah Dengan Masat Terapi Misalnya Kasus Kasus Anak Yang Impulsif Yang Tantrum Yang Temperamental Dengan Masat Terapi Itu Akan Membantu Sirkulasi Darahnya Akan Membantu Sistem Metabolismenya Dan Akan Membantu Juga Rasa Nyaman Relaksasi Di Tubuhnya Lebih Baik lagi Karena Berhubungan Dengan Self Regulation Ataupun Self Regulation Khususnya Untuk Emosional Nah Makanya Kenapa Saya Memasukkan Di Neurosensory Hydroterapi Ada Massage Terapi Karena Itu Memang Berdasarkan Neuroscience Oke Next Ya Ini Adalah Contoh Anak Cerebal Palsi Yang Memang Dia Mengalami Hypoton Hypoton Itu Dia Lemah Otot Otot Bagaimana Caranya Kita Supaya Otot 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 Kuat Kalau Di Luar Negeri Itu Kolam Renang Sudah Dibangun Sedemikian Rumah Ada Sensory Integrasinya Jadi Ada Medianya Di Samping Kolam Renang Dia Bisa Nonton Kolam Renang Kok Di Indonesia Belum Ya Saya Belum Nanti Kita Bangun Ya Miss Anissa Amin Coach Amin Amin Insyaallah Siap Coach Iya Sama-sama Kita Semua Oke Jadi Kalau di Indonesia Itu Belum Ada Gitu Karena Sangat Sangat Optimal Banget Gitu Jadi Gini Namanya Itu One Step One Step Terapi Jadi Sekali Si anak Datang Dia Bisa Mengikuti Semua Serangkaian Terapi Gak Perlukan Misalnya Kalau kita Di Indonesia Kalau Mau Fisikal Terapi Kesini Dulu Satu Nanti Kalau Misalnya Dia Mau Berenang Kesana Dulu Nanti Kalau Dia Mau Speech Delay Terapi Bicara Kesana Dulu Udah Abis Waktu Di Jalan Udah Abis Waktu Di Jalan Dan Untuk Anak Anak Yang Misalnya Kasus Special Nih Children Ataupun Anak Anak Yang Normal Sekalipun Dengan Jarak Tentu Sudah Buat Lelah Sudah Buat Jenuh Jadi Sebenarnya Tidak Optimal Jadi Yang Saya Intikan Alang Keindahnya Anak Anak Kita Tidak Perlu Jauh Kesana Kemari Untuk Satu Rangkaian Terapi Jadi Di Satu Tempat Pure Disitu Dia Mengalami Serangkaian Terapi Yang Benar-benar Membantu Si Anak Lebih Optimal Progresnya Juga 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 Untuk Lansia Dan Kasus-kasus Neurology Disorder Yang Lainnya Oke Next Ya Ini Ini Adalah Murid Saya Juga Nicole Nicole Ini Dia Microsepali Jadi Lingkar Kepalanya Kecil Satu Terus Kedua Dia Hemiplegia Jadi Setengah Bagian Dari Tubuhnya Stroke Dan Ketika Pertama Kali Ketemu Itu Dia Gak Bisa Senyum Gak Bisa Ketawa Tangan Yang Sebelah Kiri Kaki Yang Sebelah Kiri Kaku Kayak Kayak Tapi Setelah Physical Therapy Hydroterapy Dan Massage Therapy Dia Sekarang Bisa Ketawa Bisa Senyum Dia Itu Pakai Selang NGT Buat Untuk Makan Lewat Hidung Karena Otot Menelannya Dia Lemah Termasuk Leher Dan Untuk Metabolismenya Dia Peristaltiknya Juga Lemah Dengan Gerakan Gerakan Hydroterapy Tadi Dia Termasuk Untuk Misalnya Sistem Eliminasi Dia Untuk BAB Itu Bisa Sekeras Batu Kasian Banget Kasian Banget Saya Sampai Ngeliatnya Saya Nangis Gitu Tapi Begitu Di Hydroterapy Dengan Mudahnya Keluar Meskipun Maaf Dia Sebagai Seseorang Yang Memang Kita Terjun Di Bidang Ini Termasuk Bidang Kesehatan Dan Bidang Sport Juga Kita Bantu Anak-anak Progres Yang Lebih Baik Lagi Kadang-kadang Kita Memang Di Luar Akal Sehat Yang Saya Alami Saya Bisa Berendam Dengan Anak Sampai Diampu Mbaknya Aja Babysitternya Gak Mau Gitu Tapi Itu Cara Dia Untuk Membantu Dengan Pijatan-pijatan Pertentu Di Perut Lebih mudah Lebih Gampang Keluar Kadang-kadang Saya Ketemu Gak Semua Bisa Terima Gitu Gak Gak Mau Sama Kita Tapi Kalau Kita Melihat Kasus Anak-anak Begini Kita Gak Sampai Hati Kadang Kita Lupa Mau Jorot Mau Apa Yang Penting Dia Keluar Dulu Dan Dia Lebih Relaksasi Dan Sekarang Nicole Ini Udah Bisa Mulai Makan Lewat Mulut Oke Oh Ya Saya Lupa Untuk Kasus Kasus Neurology Disorder Ketika Si Pasien Dibawa oleh Anggota keluarganya Kita pun harus memberi pendidikan Kepada Si anggota keluarga Tadi Karena Kalau tanpa kita memberi pendidikan Khusus Misalnya tentang Neurology Disorder Tentang terapi Yang memang harus dilakukan Kita Tentang terangkan Kepada Anggota Keluarga Yang membawa Si pasien Ke kita Itu 50% Progresnya Tapi ketika kita Bercerita Dan kita minta Disupport Itu akan Lebih baik Bisa sampai 80% Progresnya Meskipun Misalnya Si anggota keluarga Beranggapan Dia gak punya skill Untuk itu Tapi ada skill-skill Yang memang bisa mudah Dilakukan Ada skill-skill Yang memang Bhusus untuk Spesialisasi Yang ringan-ringan Bisa dilakukan Si anggota keluarga Untuk Men-support Mendukung Si pasien Lebih baik lagi Oke next Yang paling kecil Muridu saya normal Ya Zeki Itu Kasusnya Cuma buat Dia fokus aja Kontak mata aja Dan dia juga Mengikuti Fisikal terapi Pediatrik Hydroterapi juga Dan termasuk Masaj terapi juga Ini Nicole Juga sama Dan satu lagi Di bawah adalah Murid saya Jiakai Jiakai ini kasusnya Dia datang Di usia 9 bulan Dia berobat Ke Singapura Matanya Otot matanya Cuma bisa Jadi kalau misalnya Kita orang Indonesia Bilangnya Sepintas Selalu juling Karena otot matanya Tidak sinkron Nah Dia mengalami Tentoret Yang agak Perbeda Tentoret kepala yang agak Perbeda Speech delay juga Telat bicara Dia kasusnya adalah Global delay Sebenarnya Tapi ada beberapa Kasus Dia ketemu sama Psikologi Dibilang autis Kalau saya bilang Enggak autis Karena jauh banget Tidak ada gerakan Repetisi Yang dilakukan oleh Jiakai Di 9 bulan Si dokter Dari Singapura Bilang Tolong cari Hydroterapi Di Indonesia Nanti Ibu datang lagi 6 bulan kemudian Setelah akhirnya Hydroterapi Kalau misalnya Tidak melakukan Hydroterapi Di usia 15 bulan Jiakai harus operasi mata Akhirnya Enggak tahu gimana Maminya ketemu sama saya Kita lakukan Observasi Lakukan Sensor integrasi Dia seperti apa Lakukan Nero maskulor Dia seperti apa Di usia 15 bulan Dia balik ke Singapura Dan dokter bilang Sudah tidak perlu lagi operasi Mata Dan memang harus Diteruskan Hydroterapinya Sampai sekarang Dia usianya Nampal Itu Sangat membantu Jiakai Untuk tumbuh kembangnya Lebih baik lagi Kenapa Satu Di hydroterapi pun Dia belajar Berenang Saya belajar Saya ajarin dia Memang basic swimming Dengan terapi saya Tapi memang Lebih utamanya Memang untuk Tumbuh kembangnya Lebih ke Neurosensori Hydroterapi Yang tadinya Jalannya tidak Balans Saya ajarkan Dia jalan di air Dan akhirnya Dia bisa berlari Tadinya sama sekali Tidak bisa berlari Nah itu adalah Kasus-kasus Yang memang Gangguan Neurology Disorder Yang memang Butuh Treatment Neurosensori Hydroterapi Oke next Ini adalah Salah satu contoh Physical therapy In pediatrics Sebelum misalnya Kita melakukan Hydroterapi Kita lakukan lagi Physical therapy Karena fungsinya Adalah satu Pelemasan otot Warming up juga Dan membantu Fine and Gross motornya Lebih baik lagi Ini berdasarkan Juga dengan gerakan Neurodevelopmental Oke next Ya ini sama Tadi next Miss Oke Epilepsi Oke Ini kasus yang memang Benar-benar Sesuatu yang Spesifik Untuk kasus di Indonesia Dokter-dokter Sarah pun Tidak menganjurkan Anak-anak epilepsi Masuk kolam remat Yang bertentangan memang Tapi untuk Di luar negeri Anak-anak epilepsi Justru harus masuk Ke kolam remat Ya Ini perbedaannya Kenapa Anak-anak epilepsi Harus Hydroterapi Yang dibutuhkan Adalah oksigen Oksigen Yang membantu Hormon GABA Hormon GABA Adalah hormon Yang memicu Kalau abnormal Memicu kejang Nah Dengan Oksigen Yang optimal Pasien-pasien Epilepsi Akan Tunggu kembangnya Lebih Progresnya Lebih optimal Satu Karena memang Kualitas oksigen Yang masuk Ke otaknya Lebih banyak Dan memang Harus berdasarkan Dengan gerakan Gerakan Neurodiploma Tapi memang Kita harus Lebih hati-hati Kenapa Karena epilepsi Dia bisa kejang Di air Ya Untuk awal Setahun pertama Kita tidak bisa Memaksa Si anak Masuk Bukanya Ke dalam Air Ya Kasusnya Di Indonesia Untuk kasus Hydroterapi Ada beberapa Yang Tersedak Meninggal Makanya Banyak Orang tua Murid yang punya Anaknya epilepsi Ketakutan Ketakutan Wah Takut anaknya Tersedak Di air Makanya Kenapa Saya bilang Sebelum Kita melakukan Hydroterapi Di air Semua anak Atau semua Pasien itu Memang harus Diobservasi Berdasarkan Satu Sensori Integrasinya Berdasarkan Ya tadi Neuromaskuler Dan neuropsychologinya Kenapa Karena memang Itu adalah Berhubungan Nanti dengan Respon Dia di air Nah Banyak Kasus Di luar negeri Anak-anak Epilepsi Ataupun Anak-anak Yang mengalami Kista Di otak Ya Itu semua Melakukan Hydroterapi Karena Dibutuhkan Oksigen Yang banyak Di air Untuk Si pasien Ini Dan ada Beberapa Kasus Murid-murid Saya Epilepsi Yang tadinya Dia kejang Seminggu Sekali Akhirnya Sampai Setahun Sekali Sampai Dia balik Ke Sinapu Kebetulan Dokter Degi Teman saya Juga Dari Harvard University Dia sampai Kaget Karena dia punya Anak Autis juga Tapi memang Tidak ada Masalah Gejala Dengan epilepsi Dan kaget Ketika si anak Kejangnya Benar-benar Berkurang Sangat drastis Dan obat Dosisnya pun Untuk epilepsi Dikurangan Dan si maminya Akhirnya memilih Apa Pengennya Hydroterapi Setiap hari Saya sampai Bila Mam Tetap Tetap Kita memang Harus ada Porsi Yang memang Harus kita Lakukan Mungkin Besok Anaknya Datang Karena Dia udah mulai Lagi Untuk Terapi Semenjak Januari Tadi Sampai Sekarang Ini Karena memang Kasus Tadi Covid Tinggi Mereka Memang Benar-benar Fobia Tapi maminya Telepon Anak saya Mulai Kejang Lagi Karena Memang Udah Lama Nggak Sama Sekali Nggak Ada Olahraga Dan Pengen Dia Hydroterapi Lagi Ini Kasus Yang Memang Benar-benar Sesuatu Yang Memang Spesifik Banget Tapi Saya Sangat Sangat Sekali Untuk Anak Epilepsi Untuk Orang Tua Belajar Belajar Bagaimana Kita Membantu Anak-anak Mengerangi Kejang Yang dia Alamin Itu Sangat Nyakitkan Kenapa Ketika Si anak Kejang Dia Ikut Terapi Sepuluh Dia Maju Bundurnya Delapan Kasian Kan Makanya Bagaimana Caranya Kita Kejang Itu Semakin Lama Semakin Lama Harus Kita Kurangin Oke Next Oke Alzheimer Tadi Saya Sudah Jelasin Alzheimer Itu Karena Masalah Memori Juga Masalah Struktur Di Otak Juga Ada Perubahan Dengan Kasus Kondisi Pertambahan Umum Salah Satunya Adalah Ketidak Seimbangan Berjalan Untuk Lansia Maka Dilakukanlah Gerakan-gerakan Hydroterapi Yang Sebenarnya Sangat Simple Hanya Berjalan Di Air Maju Dan Dan Gerakan Kaki Diangkat Juga Tidak Banyak Karena Mereka Memang Lansia Lebih Festival Sensenya Sudah Berkurang Banyak Tapi Tetap Membantu Mereka Tetap Balans Untuk Berjalan Di Atas Dan Oke Next Ini Hampir Rata-rata Pasien Cerebal Palsis Jadi Mereka Antusias Sekali Orang Tuanya Ikut Neuro Parenting Jadi Setiap Ada Kegiatan Workshop Saya Selalu Menyarankan Orang Tua Murid Ikut Masuk Ke Kolam Karena Disitu Kita Akan Sama-sama Belajar Karena Tidak Semua Terapi Yang Kita Lakukan Bisa Setiap Hari Dengan Terapis Tapi Inti Utamanya Adalah Anak Bersama Dengan Orang Tua Orang Tua Adalah Fasilitator Utama Untuk Terapi Anak Oke Next Ya Ini Tadi Masalah Sensory Yang Saya Sebutkan Tadi Tentang Auditori Visual Tectal Science Profesieptif Vestibular Olfactory Tadi Yang Udah Awal Miss Next Lagi Miss Ya Jadi Sebenarnya Keuntungan Dari Neurosensory Hydroterapi Itu Karena Kita Memang Berdasarkan Neurosensory Sensory Integrasi Neuromaskulernya Neuropsykologinya Jadi Sangat Membantu Semua Pasien Neurology Disorder Sangat Minim Sekali Yang Mengalami Efek Samping Yang Misalnya Merugikan Si Pasien Sampai Dicari Penelitiannya Di Jurnal Juga Tidak Ada Kecuali Kasus Yang Tadi Saya Bilang Epilepsi Itu Perlu Pendampingan Khusus Dan Si Fisioterapis Pun Dan Si Hydroterapis Pun Harus Paham Jangan Setengah Setengah Karena Memang Itu fatal Dengan Nyawa Manusia Oke Next Ya Ini Mungkin Ada Mam Aisyah Disini Ya Mam Aisyah Dari Komunitas Serebatal Sibogo Dan Mam Aisyah Sangat Antusias Sekali Dengan Hydroterapi Jadi Hampir Semua Komunitas Hydroterapi Di Indonesia Mengikuti Hydroterapi Oke Next Ya Mam Sudah Habis Mis Oh Videonya Boleh Nggak Oh Boleh Boleh Oke Hai Terima kasih. 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 magnetik otak kita. Jadi itu adalah salah satunya memang kita di sini tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang biasa-biasa, kita sama-sama belajar. Saya sangat anjurkan untuk guru-guru renang untuk menguasai juga hidroterapi. Karena salah satunya adalah gini loh, saya mengalami ketika saya di Bandung, saya buka klub renang dan klub hidroterapi. Untuk klub renang, untuk misalnya dia belajar basic berenang saja, daya dada tiga bulan atau setahun saja. Dia sudah bisa daya berenang semua, sudah selesai. Finish. Dia sudah bisa menguasai. Tapi ketika hidroterapi, itu dia bisa bertahun-tahun. Karena bertahun-tahun itu membantu stimulasi otak dia. Ada beberapa murid saya yang memang dia normal, akhirnya dia menguasai semua berenang, tapi karena dia melihat orang-orang hidroterapi, anak-anak hidroterapi lebih fokus, akhirnya si maminya bilang, Miss, saya mau anak saya berenang, kebetulan dia fokusnya kurang. Jadi kita arahkan ke daya bebas, itu selama dia dari SD, kelas 1 SD sampai dengan SMP kelas 3 tetap berenang. Rutin. Sampai si maminya bilang begini, kalau anak saya ikut berenang, kalau anak saya berenang dengan saya di hotel, cuma diem aja. Nggak ngapa-ngapain. Tapi ketika ketemu dengan hotswim, dia akan lebih rutin lagi. Akan lebih fokus lagi. Makanya ketika yang saya ketahuin, supaya hotswim juga lebih mengoptimalkan gerakan-gerakan gaya bebas. Karena gaya bebas itu sangat fungsional untuk spoterapi, si anak fokus di sekolah. Oke. Ada lagi Miss? Oke, terima kasih Miss Rose. Selanjutnya pertanyaannya adalah dari Ziat RCP. Assalamualaikum Miss Rose. Izin bertanya, bagaimana untuk anak yang memiliki epilepsi? Pada awal masuk kolam renang biasanya kaget atau belagepan. Apakah dapat memicu kejang? Karena anak saya kalau masuk kolam renang nggak bisa lama, nangis. Dan sebagai orang tua, saya khawatir kejang. Jadi mau ikut hidroterapi, masih takut. Mohon maaf dan terima kasih untuk jawabannya nanti. Oke, Ibu. Untuk Ibu, epilepsi yang tadi saya sudah sebutkan memang sangat signifikan dan spesifik sekali. Ketika kita dengan anak epilepsi, kita nggak bisa langsung masuk kolam renang. Tadi sebenarnya saya ingin tunjukkan ada video khusus untuk warming up di pinggir kolam. Kita nyanyi-nyanyi dulu. Si anak relax dulu. Dia suka lagu apa? Lagu balonku ada lima atau apapun. Kita nyanyi dulu sambil gerakin tangannya. Jadi kayak spesifik terapi juga, tapi di pinggir kolam. Dengan kaki menyentuh air. Itu memang pendekatan kita untuk anak-anak khusus. Juga untuk anak-anak epilepsi. Dan stesen untuk anak epilepsi nggak bisa langsung 30 menit, 20 menit. Step by step. Nanti naik lagi 5 menit. Emang terkesan kayaknya buang duit ya. Kalau lama, apalagi kolam renangnya mahal. Tapi enggak. Itu kasusnya ada murid saya usia 7 bulan. Dia kejang setiap hari. Di komunitas saya repatasi juga. Maminya bilang, mau lihat dulu. Nggak mau terjun langsung. Karena takut memang si anak kejangnya setiap hari. Dan satu hari bisa kejang 7 kali. Akhirnya saya bilang, mam gini, kita duduk di pinggir kolam dulu. Mam nyanyi. Untuk awal memang harus si maminya. Karena kan bayi ya. Bayi itu lebih dekat ke orang tuanya ya. Sambil nyanyi sambil diayun, swing. Swing adalah gerakan buat sensory integrasi vestibular. Sambil nyanyi si anak lebih relax. Air dipercikin ke kakinya, ke tangannya. Kita enggak bisa masuk kolam langsung. Sampai step by step dia lebih relax lagi, kita masuk. Tujuannya masuk kolam adalah, Oksigen di air kan lebih banyak ya. Terutama air dingin. Saya anjurkan untuk anak-anak special need children di air dingin. Kenapa? Karena kualitas oksigen di air dingin 80% lebih banyak daripada di air hangat. Di air hangat sudah menguap. Dan mungkin juga guru renang sekalian juga pada tahu. Kalau kita berenang di air hangat, kita pasti sisak nafas. Karena oksigennya sudah, kualitasnya minim. Makanya yang saya anjurkan adalah, ketika kita melakukan rapi, sebaiknya di air dingin. Tapi memang tidak sedingin es. Jadi memang masih dalam temperatur yang normal, tapi step by step. Yang kita butuhkan adalah oksigennya. Oksigennya itu yang bantu untuk stimulasi otak, yang bantu untuk stimulasi oksigen di sel-sel tubuh. Jadi memang harus step by step. Untuk anak bayi, masuk ke kolam renang dengan kasus neurologis disorder, bisa masuknya 15 menit, 20 menit, 25 menit. Jadi naiknya step by step. Dan boleh loh mam. Mam sediakan kolam renang. Saya sebenarnya mau masukin video itu tadi ya. Jadi ada beberapa murid saya tidak masuk ke kolam renang umum langsung. Mereka beli kolam renang yang karet. Si maminya, saya pun masuk ke kolam renang karet itu. Cuma duduk, anak di pangku, buat supaya mengenalkan air dulu. Untuk kasus-kasus epilepsi. Itu akan lebih relax. Jadi, segala sesuatu yang memang dilakukan step by step, dan mengikuti rules yang benar, tidak menyalahi aturan, itu akan membantu anak. Oke, Miss. Mam. Kita coba ya, Mam. Oke, boleh Miss. Next. Oke, terima kasih Miss Ros atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Apri Anti. Pertanyaannya sama juga tentang epilepsi. Jadi tadi sudah terjawab ya, Mbak Apri. Oh iya, oke. Oke, saya tahu. Mami Nara ya. Untuk Mbak Eva, Miss. Untuk anak Down Syndrome usia 2 tahun, bagaimana treatment terapinya? Anaknya belum bisa jalan. Oke. Oke, Mam. Untuk Down Syndrome kasusnya kebanyakan adalah satu pernafasan jantung dan otot motor kasar dan halusnya juga power energinya tinggi tapi tidak peraturan. Nah, untuk anak Down Syndrome, kita bisa masuk ke dalam hidroterapi tapi dengan step by step seperti anak epilepsi tadi. Tapi tidak spesifik banget, kita masuk ke kelam. Pertama kita warming up dulu nyanyi. Lagu menyanyi itu adalah memang kebutuhan wajib buat anak-anak di bawah, khusus untuk golden age, 5 tahun ke bawah. Harus nyanyi bagaimanapun juga. Ya, itu memang buat stimulasi musik yang buat dia relax gitu. Kita warming up sambil nyanyi sama kasih percikan air ke kakinya dia. Tapi kalau anak Down Syndrome sebenarnya terasa takutnya tidak seperti anak epilepsi gitu loh. Jadi kita lebih progresnya bisa lebih maju gitu loh. Masuk ke kolam, anak kita peluk dulu. Maminya sandarkan kepala anaknya di dada. Karena ada detak jantung yang bantu untuk relaksasi gitu loh. Dan bantu juga bonding ikatan ibu dan anak. Setelah itu kita jalan aja sampai diayun si anak untuk pengenalan selama sebulan. Baru nanti setelah itu kita kakinya boleh kalau misalnya dia lebih relaks, boleh kita gerakin sambil kayak misalnya cycling. Nah, kenapa saya anjurkan dia cycling? Karena tujuannya adalah untuk menguatkan otot kaki ketika nanti dia berjalan. Karena kan tadi nggak berjalan ya di usia 2 tahun. Sama kasus murid saya seperti Jakai tadi. Jakai juga berjalannya lama banget gitu. Tapi dengan gerakan cycling, dengan gerakan bisa kicking juga bisa. Terus kita bantu nanti stimulasi akhirnya dari hidroterapi itu adalah berjalan di kolam renang air kecil. Kolam renang yang dangkal, kolam renang anak-anak. Jadi kita bawa jalan kita tatih. Dan itu sangat bantu banget. Memang proses tidak ada yang instan, tapi dengan berkesenambungan, dengan rutin akan bantu. Down syndrome, mom, kebanyakan jadi atlet renang loh mom. Di dunia pun banyak jadi atlet renang. Kenapa? Power energy mereka luar biasa. Jadi, Iya, benar. Banyak satu anak-anak down syndrome, atlet renang, dan model. Oke, mom. Nanti mom bisa coba step pengenalannya di kolam renang, atau di kolam karet di rumah juga boleh kalau ada. Next, miss. Oke, tadi saya sudah menanyakan coachkur. Videonya rupanya sudah bisa diputar. Untuk pertanyaan selanjutnya, kita akan bacakan setelah pemutaran video. Oke, kepada coachkur, dipersilahkan untuk pemutaran videonya. Oke, ini saya di klinik hidroterapi. Kebetulan dengan fisioterapis. Mereka ikut training buat neurologi disorder. Jadi, ini adalah pelatihan untuk kasus-kasus syarab terjepit. Salah satunya ya. Jadi, ada gerakan maju dan gerakan mundur. Dan gerakan maju dan mundur ini juga bisa kita lakukan untuk Alzheimer, Parkinson, dan demensia. Untuk kasus stroke atau post-stroke, kalau stroke yang berat, dia akan menyeret lakinya. Itu butuh pendampingan terapis di samping. Dan ada, ini namanya juga bar ya. Untuk kasus-kasus hidroterapi yang buat khusus pasca recovery stroke, kita bisa pegangan. Kita bisa lihat kolam renangnya ini ya, kolam renang hydro. Itu bantu untuk kasus-kasus stroke dan pasca stroke. Dan ini di kolam renang ini ada bed. Bed buat tidur. Tapi terendam air. Nah, itu juga kita bisa lakukan gerakan neurodiplomental di situ. Ada yang bertanya, barusan Miss Rose mau... Oh, boleh. Biar sekalian sama video. Iya, boleh. Kolamnya di mana itu Miss Rose yang diputar di video? Di depok. Klinik. Oh, klinik hidroterapi di depok? Iya. Ini salah satunya adalah klinik yang paling hydro, yang saya bilang bagus, lebih bagus dari rumah sakit. Boleh disebutin Miss Rose? Di sebelum mana? Kesemek K74. K74? Iya. Kebetulan owner-nya Bapak Agus juga dia fisioterapis dari Solo. Dia buka ini karena memang di Indonesia jarang banget dan dia minta pelatihan buat fisioterapisnya. Oke, tadi sudah terjawab ya dengan Ibu atau Mbak Ami yang menanyakan tentang di mana kolamnya. Videonya sudah mau selesai ya Miss ya? Iya. Oke, sudah selesai videonya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Miss Rose. Oke, apa pertanyaannya ya? Oke, ini pertanyaan dari Ratu Hafsov. Kebetulan saya mempunyai seorang anak ABK, cerebral palsy, IP. Kekakuan pada bagian tubuh sebelah kanan, sehingga otot tangan kanan agak kaku dan cenderung membengkok. Nah, kaitannya dengan hidroterapi ini, berapa persen kah kira-kira perbaikan pada kekakuan otot si anak cenderung bisa membaik? Atau setelah melewati terapi berapa lamakah ada perbaikan pada otot-otot atau sedi-sendi yang kaku tersebut? Dan dimanakah letak hidroterapi di Bekasi? Oke. Saya boleh tanya dulu anaknya omong berapa ya? Saya yang tadi bertanya, anak saya cerebral palsy, usia sekarang masuk ke 5 tahun, Bu. Oh, masuk ke 5 tahun. Oke. 5 tahun, yang spastik sebelah kanan atau sebelah kiri tadi ya? Sebelah kanan, spastiknya. Sebelah kanan. Oh, spastiknya kanan. Oke. Berarti spastik kanan, dia masalahnya berhubungan dengan otak kiri ya? Iya, betul. Oke. Jadi, untuk masa golden age, kemungkinannya bisa sampai 80%-90%. Tapi memang, Mam, harus dilakukan setiap hari. Kayak kasih murid saya tadi, Nicole, dia hidroterapi seminggu tiga kali. Tapi setiap hari dilakukan lagi oleh susternya. Karena ngebantu banget. Kalau misalnya cuma seminggu sekali, progresnya lama, lama banget gitu loh. Jadi memang, satu, Mam harus lakukan fisikal terapi. Ikut home program enggak, Mam? Ada punya home program enggak? Saat ini belum. Jadi cuma sebatas kita fisioterapi dan terapi kayak behavior kayak biasa aja di kedekat rumah. Oke, gini. Mam Aisyah, kayaknya di Bekasi ada komunitas cerebral palsy deh ya? Di Bekasi? Kalau enggak salah ada deh. Komunitas cerebral palsy Bekasi gitu loh. Jadi gini. Untuk kasus seperti, ini kan hemiplegia ya? Karena sebagian ya. Jadi, anak Mam itu memang harus satu fisikal terapi memang harus dilakukan. Ini karena berhubungan dengan otak kiri, kanan yang spastik kan ya? Iya, betul. Kanan yang spastik. Mam, untuk relaksasi aja. Anak ditidurkan. Posisinya. Oke. Balik ke kanan. Balik ke kanan. Ke kanan. Oke. Sepuluh kali. Itu berarti di kolam renang ya? Posisi di kolam renang. Di rumah. Oh, di rumah aja. Di rumah. Di tempat tidur. Itu bantu banget. Kanan. Sepuluh kali. Kiri. Ya. Sepuluh kali. Nanti lanjut lagi. Harus setiap hari ya, Mam. Oke. Terus kedua. Adalah gerakan kaki di tepuk. Naikin ke atas. Oke. Ya. Itu kan spastik ya. Yang sebelah kanan ya. Jadi kita tidak bisa paksa. Kiri dulu. Tapi kanannya tetap harus digerakin pelan-pelan. Oke. Nah itu. Memang harus berkesinambungan. Jadi kalau bisa, Mam, pagi lakukan, sore lakukan. Bisa memang dikombin, dikombinasi. Setelah itu hidroterapi. Di baskom juga boleh. Kalau baskom yang gede. Mam duduk pangku. Ayunin kakinya gerakin pelan-pelan. Pijet-pijet. Pijet naik ke atas dari kelapa kaki. Naik sampai ke pangkal maha. Itu bantu untuk tektal sense. Bantu untuk tonus ototnya juga. Bereaksi. Karena kalau kita tidak menggerakkan. Khususnya untuk anak-anak cerebral palsy. Dia makan terus kan. Nutrisi masuk terus. Tapi ototnya tidak berkembang. Makin panjang tubuhnya. Akan menghilang. Jadi nanti dia bentuk kakinya bisa scissor. Bisa gunting. Posisi gunting. Nah itu yang kita sangat-sangat sayangkan. Kalau bisa. Kita lakukan secepat mungkin. Karena mumpung usianya masih golden age. Kalau usianya sudah di atas. 8 tahun, 9 tahun. Kita harus lebih keras lagi. Dan kemungkinan juga scissornya masih. Kakinya menyilang. Masih. Apa namanya. Untuk kemungkinan balik ke asal. Butuh proses yang panjang. Mumpung masih di usia 5 tahun. Setelah itu lakukan. Masak. Masak. Setelah hidupnya masak. Masak itu mam bisa lakukan. Untuk awal-awal lakukan. Khusus baby masak. Ada ya di. Di YouTube. Pakai minyak. Minyaknya bisa dengan PCO. Vision coconut oil. Itu kan dia anti. Anti radang ya. Anti virus ya. Bisa mam lakukan kepada anak mam. Saya hancurkan. Harus lakukan ya mam. Karena kasian nanti. Tumbuh kembangnya. Karena kalau misalnya. Semakin tulangnya memanjang. Buat jalan pun agak susah. Khawatirnya nanti. Harus pakai kursi roda gitu loh. Kalau anak saya sekarang. Udah bisa jalan. Kebetulan dari 2 tahun. Cuma. Tangan kanan. Memang dia agak bengkok. Jadi agak cenderung males. Untuk pakai tangan kanan. Walaupun sudah dibantu. Pakai alat WHO gitu. Oh iya. Tapi kalau. Nah gini mam. Jadi begitu nanti di air. Kakinya. Kakinya balance gak. Jalannya. Kalau. Jalan itu. Dia sering terjatuh. Keseimbangannya kurang bagus. Oke. Jadi tetap tadi gerakan cycling. Pelan-pelan. Sama gerakan. Naik turun-naik turun. Sama tangan kanannya. Di massage di air. Dibuka pelan-pelan. Oke. Itu dipercik-percikin aja dulu. Karena memang itu. Kita gak bisa langsung. Otomatis gerak langsung gitu. Karena itu kan spastik ya. Spastik dan butuh waktu. Proses panjang. Tapi satu. Karena air media yang sangat baik. Ada tekanan hidrostatik. Hidrodinamik. Itu bantu untuk fleksibilitas. Tonus masa otot anak. Dan saya anjurkan. Kalau ada kemungkinan. Masuk ke kolam benar. Karena gini. Semakin dalam kolam benar. Tekanan hidrostatiknya semakin tinggi. Itu yang kita butuhkan. Tekanan hidrostatik yang tinggi. Artinya tekanan ketubuh si anak. Akan lebih banyak lagi. Akan lebih fleksibel. Akan lebih berkesinambungan. Itu bantu sama dengan massage terapi alami. Kalau bisa memang masuk. Tangannya juga masuk. Kena air semua. Kalau memang nanti di kolam renang. Karet kan terbatas. Saya anjurkan. Karena tangan masalahnya. Memang harus masuk ke dalam air. Harus terendam. Iya. Harus terendam. Saya anjurin. Harus rutin mam. Kasian anaknya soalnya. Umpung dia bisa jalan. Harus pakai pelampung ya. Harus. Maksudnya. Tetap pakai pelampung. Jangan dulu. Karena akan membatasi gerak. Jadi mam. Mam pangku anak mam. Kan ada kolam renang yang cuma sedalam segini ya. Kita bisa duduk. Kita bisa sampai segini tuh. Anaknya duduk mam di tangga. Mam gerakin aja dulu. Nanti setelah itu baru masuk ke kolam yang lebih dalam. Yang misalnya satu meter tingginya di kolam dewasa ya. Mam sambil menyandangkan kepala anak. Tapi dia menghadap keluar. Mam gerak aja pelan-pelan. Gerak aja pelan-pelan. Jalan maju mundur. Tanganya cipat-cipratin. Tapi gerakannya memang harus berkesinambungan. Karena itu bantu. Bantu banget. Kasus terkesan simple. Sederhana. Tapi kalau kita lakukan dengan rutin. Dengan perkesinambungan. Itu akan bantu banget. Tonus masa otot anak. Lebih bagus lagi. Gitu loh. Baik. Dia mengerti. Ada lagi Miss. Aja. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak jawabannya Miss Rose. Karena masih ada video selanjutnya. Iya. Kita akan putar video selanjutnya ya Miss ya. Sebelum pertanyaan lain akan kita jawab. Kepada Coach Kur dipersilakan. Ini yang cerebral palsy ya Miss ya? Iya. Hemiplegia juga. Dia pakai selang NGP buat makan. Jadi sebenarnya itu tangannya sama kakinya sebelumnya waktu pas ketemu itu nggak bisa bergerak sama sekali. Jadi bener-bener kayak kayu. Ini saya lakukan warming up physical therapy di air. Sebelum dia masuk. Supaya dia relax dulu. Warming up-nya berapa menit? Sekitar 10 menit-15 menit lah. Nanti di kolamnya bisa 30 menit ya Miss. Iya. Benar. Kita ke video selanjutnya ya. Coach Kur. Ini ada Miss Intan ya di sini. Halo Miss. Aduh aku. Ya kepotong. Ini adalah gerakan neurologi disorder. Kasus-kasus HNT. Sarap terjepit. Ya. Ya kok kepotong. Ini waktu ujian ya Miss. Iya. Waktu ujian. Banget tuh. Oke. Sama itu gerakan untuk kasus neurologi disorder ya. Jadi memang kita harus observasi dulu. Berdasarkan sensory integrasi, neuromaskuler, dan neuropsychology-nya. Ya Miss Intan. Ada lagi Miss ya? Videonya satu lagi ya? Kali ya? Aduh deh kayaknya. Boleh Coach Kur. Halo. Sudah habis. Tadi sudah empat video ya? Oh sudah. Oke. Berarti kita bisa ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Dari Coach Tian Gunanti. Selamat malam Miss Ro. Salam kenal dan terima kasih sudah berbagi ilmu yang sangat luar biasa. Tijin bertanya. Satu, air yang bisa jadi media menyembuhkan berbagai kasus untuk seluruh umur ini. Apakah ada pengaruh terhadap suhu air tersebut atau tidak? Oke. Pertanyaan kedua berdasarkan pengalaman Miss Rose. Untuk observasi terhadap klien, berapa lama diperlukan waktunya paling lama yang pernah Miss Rose temui sebelum diberikan terapi hidro? Terima kasih Miss Rose. Oke. Kasus untuk tadi temperatur air ya? Ya Miss ya? Yang pertama ya? Iya. Oke. Jadi sebenarnya begini. Untuk temperatur air, kita saya lebih sarankan tanpa penghangat. Kecuali untuk kasus-kasus bayi. Tapi kasus-kasus bayi pun di luar negeri mereka justru air dingin. Karena dibutuhkan oksigen. Kecuali untuk misalnya kasus pasien yang dalam keadaan demam. Dalam keadaan demam kita boleh di air hangat. Tapi untuk kasus-kasus yang tanpa ada demam, lebih baik di air dingin. Untuk kasus misalnya seperti, apa namanya ya? Rematik. Kan kita tahu ya. Rematik. Banyaknya saya punya lihat ada satu kasus orang asing. Hujan-hujan. Sebelum hujan itu dinginnya luar biasa. Sampai dia hujan, dia bergerak terus di kolam renang yang dalam. Saya tanya. Ini pasti hubungannya dengan terapi gitu. Ada kasus apa? Ternyata rematik. Saya bilang memang harus di air dingin. Iya, dia bilang. Tapi saya bingung ya. Ada beberapa kasus di rumah sakit-rumah sakit yang kasus rematik di air hangat. Dia bilang gitu. Padahal sebenarnya harus di air dingin. Saya juga nggak tahu masalahnya di mana. Tapi memang yang saya ketahui memang harus di air dingin. Kecuali kasus yang misalnya anak demam. Saya punya anak asma. Ketika dia tidak ada demam, saya suruh dia berenang di air dingin. Supaya dia berhenti asmanya atau batuk pileknya. Atau dia mau batuk pilek, saya berenangin dulu jadi nggak jadi batuk pilek, nggak jadi asma. Tapi ketika dia lagi demam, saya berenang memang di air hangat. Supaya dia lebih relaksasi. It's okay, nggak apa-apa. Tapi tetap gitu loh. Kita ada memilah-memilah waktu gitu loh. Memilah-milah kasusnya seperti apa gitu loh. Untuk contoh kasus bayi aja seperti Nicole tadi, itu di air dingin. Bukan di air hangat. Karena kan kebanyakan kita takut ya. Oh kasian bayi. Tapi nggak gitu loh. Karena yang kita butuhkan adalah oksigen. Nah kecuali yang mengalami satu peradangan. Peradangan yang ada luka. Nah itu di air hangat. Terus itu observasi. Untuk observasi utama, kita di satu bulan pertama. Satu bulan pertama itu begini maksudnya. Ketika pasien datang, kita tanya. Keluhannya apa? Kasusnya apa? Dan ada rekam medisnya nggak dari dokter? Untuk rekam medis, sebenarnya cuma buat acuan aja. Tapi kita sebagai hidroterapis, kita memang butuh skill. Yang untuk mendukung kita bahwa kita punya Diagnose yang kadang-kadang buat tentangan. Dengan dokter. Karena kasusnya begini loh. Untuk kasus yang Mungkin di sini ada mami-mami yang Ada komunitas cerebral palsi ya di sini. Kayak Mama Isha. Mama Pri. Mereka kadang-kadang berpikir dengan dokter sarap udah lelah. Karena gini. Ditakut-takutin. Oh udah nggak ada. Kayaknya buat maju juga. Berapa persen lah progresnya gitu loh. Padahal sebenarnya nggak begitu gitu loh. Karena kita punya gerak. Hidup itu adalah bergerak. Kalau kita nggak bergerak artinya kita mati gitu loh. Dengan pergerakan itu akan bantu untuk stimulasi otak kita gitu loh. Saya selalu bilang. Dengan mami-mami yang misalnya udah hopeless. Mis, kata dokter sarap begini. Nggak mungkin anak saya sembuh. Nggak. Kita masih punya Tuhan loh. Dokter di atas segalanya. Saya bilang gitu. Jadi kita memang harus ikhtiar. Arus usaha. Karena otak itu bersifat plastisitas. Tungguh terus selama ada pergerakan yang memang men-support stimulasi otak kita. Jadi observasi yang pertama kita lakukan adalah memang tadi rekamnya di situ bisa jadi acuan. Tapi tidak signifikan bahwa itu adalah harga mati untuk kita diagnose si pasien. Kita tanya, kita buat form. Tapi setelah kita buat form, kita bisa tentukan adalah sensor integrasinya kenapa. Kita bisa tentukan gerakan fisikal terakhirnya. Masuk ke air kita udah harus lakukan. Tapi satu adalah gerakan warming up yang harus kita lakukan. Jadi gerakan ringan bukan gerakan yang signifikan untuk observasi pertama. Tetap harus masuk kolam, gerak jalan maju mundur. Warming up gerakan-gerakan tertentu yang memang harus kita berikan. Dan satu bulan itu adalah observasi. Observasi secara berkesinam menit. Dan setiap satu bulan observasi itu kita memang harus ada report. Buat ke pasien. Lanjutnya, di bulan kedua, observasi itu tetap jalan terus. Kita tidak bisa berhenti di observasi pertama. Karena observasi pertama akan lanjut ke observasi kedua. Observasi kedua ini akan men-support lagi ke observasi ketiga. Itu yang saya bilang berkesenambungan. Kita tidak bisa stop misalnya di observasi pertama. Oh sudah, gerakan sudah selesai. Di situ saja. Sebenarnya tidak ada progres-progres yang kita hadapi terhadap si pasien. Dan lanjut ke dua, bulan ke dua, harus ada observasi lagi. Nah kebanyakan kita observasi pertama selesai, gerakannya yaitu itu saja ke pasien. Saya ada beberapa kasus orang tua murid gitu loh. Kebetulan dia haidoterapi juga. Tapi memang tidak mengikuti rules yang memang benar-benar SOP-nya gitu loh. Itu observasi cuma dilakukan di bulan pertama. Di bulan selanjutnya tidak ada observasi lagi. Tidak ada report lagi. Akhirnya apa? Si orang tua murid juga kayaknya stuck di situ gitu loh. Majunya cuma setengah, habis itu mundur lagi. Karena observasinya tidak berkelanjutan. Karena setiap kita punya pasien mau itu dia juga istilahnya mengikuti renang. Sebagai spot terapi tetap harus observasi itu berkesenambungan terus. Tetap harus lanjut terus. Karena akan bantu untuk progresi anak. Oke, please. Oke, terima kasih banyak. Ini sudah jam 21.57 di laptop saya. Pertanyaan. Kalau misalnya kita lanjutin ini misalnya masih ada 15 pertanyaan lagi. It's okay, no problem. No problem. Masya Allah. Terima kasih banyak sekali atas waktunya. Misos. Kamu sangat cukup sekali bisa menghadirkan misos di ruangan ini. Jadi misos masih lanjut ya? Lanjut. Sayang. Mantap sekali. Pertanyaan dari Coach Intan. Mohon maaf. Mis, komunitas hidroterapi ada di mana? Mis, maksudnya apa ya mis? Mis, udah-udah, skip aja. Beneran nih Coach Intan nih. Skip. Komunitas hidroterapi ada di mana-mana di Indonesia. Ya bener. Tetap kita jalan loh. Oke. Oke. Kepertanyaan selanjutnya ya mis ya. Oke. Dari Vivuka Khori. Selamat malam. Mohon izin bertanya. Tadi disampaikan untuk melatih fokus diberikan gaya bebas dan gaya punggung. Mengapa demikian? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke. Kepada adik. Jadi begini. Di gaya bebas dan punggung. Itu adalah gerakan kiri-kanan, kiri-kanan. Namanya kalau di neuroscience itu adalah gerakan crossline, midline. Jadi gerakan untuk mem-support jembatan otak kiri, otak kanan. Jadi sebenarnya semua gerakan itu ada fungsinya di otak kita. Jadi ketika jembatan otak kiri, otak kanan mengalami penebalan. Artinya gerakan crossline, midline yang dialami si anak di masa kecil. Ketika dijanin 0 sampai 3 tahun. Itu sistem secara pusat otaknya tidak matang. Artinya tidak sempurna. Dia mengalami gangguan-gangguan dengan penebalan jembatan otak kiri-otak kanan tadi. Itu satu. Terus kedua, ada gerakan moro. Gerakan moro itu juga membuat si anak tidak fokus. Nah itulah yang kita gunakan untuk gerakan neurodiplog mental di gaya bebas dan gaya punggung kanan. Ada gerakan silih perganti kiri dan kanan. Penyeimbangan otak kiri, otak kanan. Nah untuk gerakan nafas pun kan sama di gaya bebas juga. Itu sinkronisasi semua gitu. Dan di gaya bebas dan di gaya punggung itu adalah gerakan senam otak sebenarnya. Gerakan senam otak itu di foundernya adalah kebetulan tutor saya juga. Dr. Paul Davidson, dia pakarnya brejim. Itu sangat membantu untuk fokus si anak tadi. Karena pengimbangan otak kiri-otak kanan dengan fungsi penebalan jembatan otak kiri-otak kanan tadi diminimalisasi. Karena ketika si anak yang tidak fokus, jembatan otak kiri-otak kanannya tebalnya tidak stabil gitu loh. Makanya kita stimulasi dengan gerakan gaya bebas. Nah satu lagi saya mau kasih tahu. Di gaya bebas, gaya punggung, di luar negeri, seperti MIT, Massachusetts Institute of Technology, ataupun di Harvard University, itu gaya bebas wajib untuk semua student. Jadi ketika si mahasiswa lelah, capek, mereka punya kolam renang sendiri dan wajib gaya bebas dan gaya punggung. Bukan gaya dadah ya, bukan gaya katak. Itu buat supaya jenuh, lelah, relax, semua ada di gaya bebas. Untuk fokusnya. Ketika sudah otak itu jenuh, satu-satunya adalah harus gaya bebas. Itu wajib di luar negeri. Untuk masuk pun misalnya di beberapa universiti top dunia, gaya bebas diwajibkan. Sesuatu yang memang benar-benar kemampuan yang memang harus ada sertifikasinya. Nah, untuk yang courtswim, saya karena banyak kasus anak asma, banyak kasus sistem pernafasan, kan belajar gaya dada. Belajar gaya dada untuk grup misalnya berprestasi berbeda dengan anak-anak yang memang asma. Jadi, saya pernah ada kasus lihat courtswim mengajarkan gaya dada, tapi kasus untuk anak asma. Saya anjurkan jangan disamakan dengan untuk belajar sebagai asma. Untuk kasus memang awal ya di asma ya. Jadi kasusnya adalah ketika dia belajar gaya katak, gaya dada, Lebih perpanjang nafas waktu luncur. Hitungan lima. Baru buka lagi. Karena itu akan membuka, paru-paru akan menyedot oksigen optimal ke gelembung alveolus di paru-paru. Itu yang membuat volume oksigen anak-anak asma lebih berkualitas dan membantu nafasnya. Itu yang saya maksud. Saya titik ini. Karena banyak kasus yang tidak mengerti, pokoknya berenang gaya dada, gerakannya cepat, sementara dia butuh oksigen yang banyak di paru-paru untuk kasus anak-anak sistem pernafasan yang memang ada masalah. Miss, lanjut. Oke, jadi maksudnya nafasnya harus ditahan dulu gitu ya Miss? Iya, taruh luncur, luncurnya panjang. Hitungan lima, baru buka lagi. Karena yang dibutuhkan adalah kualitas oksigen di paru-paru. Itu yang bantu sebenarnya untuk anak-anak berenang yang sudah rutin. Jadi, saya soalnya enggak ada penelitian juga, tidak ada batuk pilak. Jadi tidak mengalami batuk pilak. Saya pun sama. Saya batuk pilak mungkin dua tahun sekali kali ya. Kalau udah lelah bergadang, saya kena gitu loh. Enggak ada tidur, pasti ada pilak. Tapi juga jarang banget gitu loh. Makanya untuk kasus-kasus, kalau kita ingin memperbaiki pernafasan kita, membantu untuk sistem sirkulasi pernafasan kita, yuk untuk gaya dada, untuk anak-anak yang memang butuh volume oksigen lebih banyak, yang alergi udara sekalipun, ajarkan untuk pernafasan lima-tiga terbandingan. Lima-nya itu apa Miss? Tiga-nya apa? Lima di dalam, tiga di atas. Itu bantu buat volume oksigen di paru-paru. Oke Miss, lanjut. Kaliannya kita lanjut lagi ya. Dari Lucy Sapiningsih, hidroterapi dengan spa baby, apakah sama dengan metode renang? Kebetulan anak saya baru 26 bulan, CP sudah bisa duduk, namun belum ajak. Apa itu ajak? Kokoh, duduknya kokoh. Oke, oke. Usia 26 bulan ya? Oke. Setuju. Jadi gini, baby spa, sebenarnya gini, baby spa itu, dia ada gerakan khusus memang basic swimming. Jadi gini, di usia 8 bulan, ada gerak refleks primitif bayi janin di dalam kandungan ibu, gerakannya menendang dengan gaya bebas. Nah itulah yang nanti tidak akan hilang ketika si bayi lahir. Makanya, ada baby spa. Baby spa itu sebenarnya, dia ada sebelum masuk kolam, biasanya dia brain gym dulu. Senam otak. Tapi bukan physical therapy. Bukan physical therapy based on neurodiprogmental. baby spa, hanya brain gym aja, habis brain gym, berenang, tapi berenang juga masih cycling. Cycling sama kicking. Jadi basic swimming, yang ada di kandungan si ibu di usia 8 bulan. Itu sebenarnya dasarnya. Baru lanjut ke massage therapy, baby massage. Nah, kalau untuk di neurosensory hydroterapi, kasus untuk neurology disorder, dan anak-anak perkebutuhan khusus, massage therapy-nya adalah massage therapy pediatrik. Berdasarkan diagnose kasusnya apa. Misalnya, kayak misalnya anak ADHD, dia impulsif. Impulsif artinya dia temperamental. Jadi ada titik-titik tertentu yang memang pas di massage kita pijat. Itu bantu supaya dia lebih tenang. Begitu. Oke, Miss. Terima kasih jawabannya. Ini sudah 2207, kita batasi ya untuk sampai 2-2-15 mungkin, Miss, supaya kita bisa continue lagi nanti di minggu depan, kan? Ini spoilernya, kita mau kasih tahu bahwa kita masih ada dua sesi lagi bersama Miss Rose. Jadi, jangan lewatkan kesempatan untuk bisa berkomunikasi, bertukar ilmu lagi dengan Miss Rose, karena kita masih ada ketemuan lagi sama Miss Rose di minggu depan dan dua minggu lagi. Dengan temanya, untuk minggu depan adalah hidroterapi is sorry, ini yang hidroterapi based on neurosensory for special needs children, autism, Down syndrome, ADHD, dan cerebral palsy. Itu untuk yang tanggal 26 Oktober dan untuk yang tanggal Selasa 22 November 2021, hidroterapi based on neuroscience for baby swim and spa. Jadi, topiknya sangat menarik, bisa kita lanjutkan lagi di minggu depan. Jadi, untuk pertanyaan sesi ini, kita batasi hingga jam 22.15. Tidak apa-apa ya, Miss Rose ya? Makin greget buat minggu depan dan dua minggu lagi ya. Oke. Selanjutnya, kita ke pertanyaan selanjutnya. Dari Saifu Ramadan, izin bertanya untuk gerakan atau terapi yang dianjurkan bagi pasien anak yang matanya juling, seperti apa, Miss? Oke. Oke. Untuk pasien yang matanya juling, berarti kita visual. kita hubungannya dengan visual terapi di hydroterapi. Untuk gerakan awal, kita tetap seperti tadi warming up, ada cycling, ada kicking, tapi sambil kita permainan bola. Contohnya ya, sambil gerak, bola ditaruh di kiri, di kanan, itu bantu untuk otot-otot matanya lebih berkembang, lebih tersimulasi. Oke, satu. Terus kedua, gerakan ke kiri. Itu bantu untuk otak kanan ya. Oke. Kita jalan sambil ke kiri, kita pangku anak, gak apa-apa. Sambil bersandar di kita. Itu bantu supaya ada pergerakan ke kiri dan ada pergerakan ke kanan. Mundur, maju ke depan, juga sama untuk otot mata. Oke. Dan selanjutnya adalah ketika si anak sudah kuat, usianya berapa ya anaknya? Tidak dijelaskan. Oke. Ketika tangannya sudah kuat, coba pegang dinding. Dinding apa yang namanya, dinding kolam renang atau misalnya ada bar pegangan, si anak pegang, boleh dibantu sama orang tuanya, gerak, gerak, ke kiri, ke kanan, itu bantu untuk otot. Mata. Nanti balik lagi. Itu bantu dia buat fungsinya ke arah sana. Jadi supaya sinkronisasi. Dan lebih banyak lagi dibantu dengan misalnya kalau si anak masih golden age, dengan permainan-permainan. Permainan yang dia suka. ditaruh di sini, dia fokus tidak ke kiri. Ditaruh di sini, dia fokus tidak ke kanan. Ditaruh di depan. Putar badannya ke linding untuk sensory integrasi dia, vestibular dia. Balik lagi, mainannya taruh di kiri, taruh di kanan. Dan bisa diayunkan juga matanya ikutin gak? Jadi itu bantu untuk visual terapinya. Sangat, 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 sangat memungkinkan itu bagus. Apalagi dia masa golden age. Dan ada masa-masa ketika dia menuju 15 tahun pun masih ada perbaikan. Asal ya memang harus rutin. terima kasih jawabannya Miss Ros. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Sampai nanti minggu depan kita ketemu lagi insya Allah. Ini pertanyaan dari Nur Rahmat. Ijin bertanya, saya punya anak didik renang yang kurang normal, tidak kayak yang lain. Dia kalau berenang hanya fokus di 2-3 gerakan. Setelah 3 gerakan sesuka hatinya. Ijin bagaimana biar dia bisa fokus. Anaknya kayak autis. Terima kasih. Berapa tadi, Miss? Tidak dijelaskan juga. Mungkin Pak Nur Rahmat bisa open mic untuk menjelaskan berapa usia anak didiknya. Oke. 12 tahun. Sebenarnya. 12 tahun. Oh, 12 tahun. Oke. 12 tahun berarti kita masuk kolam dalam ya, Pak. Siap. Masuk kolam dalam. Oke. Untuk awal kalau dia memang masih takut-takut, tapi ini kayaknya dia berani bergerak bebas setelah 3 gerakan. bisa berenang sekarang. Gimana, Pak? Sudah bisa berenang? Sudah bisa berenang di 2 gaya. Gaya-gaya sama gaya bebas. Cuma tidak fokus di gerakan. Oke. fokus hanya 2-3 gerakan doang. Oke, oke. Jadi gini, Pak. Bapak bisa bantu atau coach-nya juga bisa bantu dengan misalnya taruh mainan di dasar dia harus ambil. Itu untuk fokus. Ya. Kayak misalnya bola-bola ataupun coin-coin. Itu salah satunya buat permainan. dan kedua adalah si anak memang tetap harus diarahkan. Diarahkan bahwa dia memang harus berenang dengan fokus tapi sebelumnya kalau Bapak bisa coba atur anak untuk merangkat. Merangkat di rumah pagi 4 kali aja, Pak. Kalau bisa Bapak juga ikut. Maaf ya, Pak. Jadi mungkin bisa merasakan gerakan-gerakannya kadang-kadang kan saya suka denger orang tua murid belum apa-apa sudah menuntut anaknya 10 track untuk merangkat. Padahal lelah. Dua aja lelah. Saya juga merasakan jadi kalau murid saya merangkat saya juga merangkat. Nah, biarkan karena begini merangkat itu adalah gerakan midline crossline buat fokus. Anak yang tidak bisa bicara aja bisa jadi bicara loh, Pak. itu di luar negeri saking mereka begini. Di luar negeri itu ada namanya stadion khusus untuk anak-anak special 400 meter satu keliling dan mereka bisa satu jam itu bisa sampai 10 sampai 20 track. Yang tadinya anak-anaknya nggak fokus anak-anaknya nggak bisa bicara speech delay ataupun ada gangguan kasus yang lain itu luar biasa. Dengan bantuan jadi gini kita balik ke fitrah kita karena itu memang gerakan dasar yang memang diberi sama Tuhan buat anak-anak kita buat kita juga gitu loh. jadi bantu banget untuk supaya performa semua bagian otak itu bekerja sama, Pak. Berkomunikasi. Kan ada anak yang misalnya kita suka dengar oh dia mah bisanya cuman hebatnya di otak kiri aja sebenarnya enggak gitu loh, Pak. Sebenarnya enggak enggak ada kita klasifikasi begitu enggak ada gitu loh. Sebenarnya itu bisa dikombine kita bisa usahakan dengan crossline loopline tadi dengan gerakan crawling aja. Kalau merayak berat saya aja ngikutin murid saya merayak luar biasa gitu loh, Pak. Satu kali track aja nos-nosan gitu loh, Pak. Tapi crawling aja dulu crawling udah bagus baru merayak, Pak. Itu bolak-balik murid saya kasih sewaktu pas pandemi semua dia stop rapi. Akhirnya mundur. Regresinya anak autis. Akhirnya si maminya telepon saya karena mengalami kemunduran. Karena bicaranya jadi malah jadi ngamuk-ngamuk jadi teriak-teriak gitu. Terus saya bilang memang kalau anak-anak sebenarnya terapi gak bisa berhenti mau kayak apapun juga gitu ya. Mau pandemi apapun tetap harus dijalani. Cuma memang kita harus pakai progres. Ini saya buat program. Program yang memang mewajibkan si anak merangkak setiap hari. Dan kebetulan orang tuanya operatif. Jadi pagi 10 kali tracking dari 4 lanjut ke 10 malam pun 4 ke 10. dan itu luar biasa semua bekerja sama. Akhirnya si anak fokus. Itu satu. Dan membantu juga speech di reflat bicara dia dan membantu juga self-regulasi dia untuk emosional lebih bagus. Oke. Kedua coba Bapak buat titian ini contoh saya buat di tempat anak buit saya. Kan kita punya tangga ya Pak di rumah. Tangga lipat itu lho Pak. Nah tangga lipat itu kita taruh papan titian di atasnya. Kita berdirikan anak suri jalan di situ. Itu buat festival keseimbangan. Oke. Satu bantu untuk fokus. untuk satu papan titian. Nanti lanjut kedua papan titian anak suruh merangkat di papan titian itu. Ada jarak antara atas ke bawah mau gak mau dia hati-hati. Dan dia akan lebih fokus lagi. Jadi sebenarnya simple mudah sebenarnya kan ya Pak. Cuman kadang-kadang kita memang tidak sampai ke sana gitu loh. Karena itu sebenarnya gerakan-gerakan begitu gerakan-gerakan yang membantu untuk pematangan sistem secara pusat otak. Simple. Simple banget. Kita gak perlu susah-susah kayaknya mesti bangun apa gitu. Yang ada di rumah kita gunakan. Karena itu sangat support anak untuk fokus. Tapi saya sangat anjurkan merangkak merangkak merangkak. Karena luar biasa karena banyak murid saya yang progresnya bagus banget gitu loh Pak. Dibandingkan yang misalnya begini. Saya punya murid ada satu ada beberapa orang juga orang kaya luar biasa. Tapi sangat ketakutan anaknya kelelahan karena merangkak. Jadi kalau ketemu sama saya Miss jangan banyak-banyak yang merangkaknya ya masat saja. Masat di jet saja gitu loh. Saya sampai gak bisa saya bilang memang harus ikutin aturan. Akhirnya apa? Ketika saya datang dia merangkak masaj tapi ketika saya tidak datang saya cuma bisa punya waktu seminggu dua kali buat ngawasin memang ada terapis juga. Selanjutnya ya gak dilakukan gitu loh. Dan protes ketika temannya murid yang lain lebih maju. Karena yang saya bilang tidak perlu takut anak lelah gitu loh. Karena memang kita lihat kan kondisi anak juga kan bukan set benarnya ya istilahnya kita melihat wah harus begini gak step by step langsung banyak enggak juga tapi kita memang pelan-pelan. Saya anjurkan banget ada bahkan murid saya yang SMA yang kerjanya gadget saja sampai si bapaknya kehabisan akal kehabisan akal bagaimana caranya si anaknya gak pernah sentuh buku sekolah apalagi online begini. Tambah jadi gitu ya. Sampai si bapaknya itu saya ketemunya malah dia driver gokar dia cerita saya bilang Pak coba gadget mau kejam mau enggak ambil saya bilang kecuali tugas sekolah kita memang harus berani karena kita mengarahkan anak kita gak selamanya hidup dengan anak saya bilang gitu kalau kita sedikit-sedikit kita takut anak marah berarti kita diatur sama anak kita punya wawasan punya wawanan buat ngatur anak asal untuk kebaikan kita harus arahkan saya bilang gitu dan coba anaknya pagi lari wajibin atau bisa diumpan dengan gadget tapi siluruh lari kamu butuh oksigen otak kita butuh oksigen dengan gerak oksigen itu akan tersimulasi ke sel tubuh kita ke otak kita anak bapak akan bangun kalau cuma gadget doang saya bilang gitu gelombang elektromagnetik di gadget itu akan merusak otak saya bilang gitu gak akan ada bapak melihat anak bapak akan seperti itu malah jadi pengangguran saya bilang gitu akhirnya si bapaknya keras kerjasama sama ibunya anaknya olahraga pada pagi ikut merangkak juga keliling sekitar rumah aja dan luar biasa pelan-pelan meskipun tidak instan si anak akhirnya ngurangin itu gadget dan mulai dia fokus belajar merangkaknya pakai lutut ya bu iya pakai lutut pak pakai lutut pak itu pak dulu luar biasa saya pak saya gak bisa dia ngomong apa-apa merangkak itu wajib banget mau anak kebutuhan khusus mau anak yang bukan kebutuhan khusus pun ada kasus di belajar misalnya dia learning difficulties atau lambat lambat menerima dari penerangan sekolah guru slow learner jadi dia belajarnya lambat suruh merantah sangat sangat satu memang kita harus sebagai orang tua kita punya wawanan untuk anak untuk kebaikan kita gak selamanya hidup bersama anak karena kan tujuannya nanti anak adalah hidup mandiri oke ada lagi pak terima kasih ya pak sama-sama pak terima kasih pak atas pertanyaannya dan juga kepada misros atas jawabannya oke ini waktu sudah menunjukkan pukul 22 lewat 22 menit sepertinya dengan berat hati kita harus sudahi sesi kita hari ini insya Allah nanti kita lanjut lagi di minggu depan dan dua minggu depan dengan pemateri juga dari misros oke mungkin sebelum kita menutup sesi kita hari ini mungkin misros bisa memberikan closing statement oke kepada adik-adik semua kepada ayah bunda kita mulai hidup kita dengan bergerak ya saya karena begini hidup adalah bergerak kalau kita diam artinya kita mati tidak ada pergerakan tidak ada pergerakan di sel-sel tubuh kita di sel-sel otak kita ketika kita bergerak otak kita tumbuh ketika otak kita tumbuh berarti kita hidup dengan penuh semangat jadi satu-satunya cara adalah kita memang harus memotivasi diri kita dengan olahraga apapun itu gitu loh neurosensori hydroterapi adalah salah satu dari sekian banyak yang bisa digunakan untuk perbaikan hidup kita oke hanya memang untuk kasus-kasus tertentu neurosensori hydroterapi membantu rehabilitasi medikal khusus untuk neurologi disorder dan juga untuk kasus-kasus tertentu spesial di children kasus untuk sistem syarat pusat otak anak ataupun lansia itu sangat memang dibutuhkan neurosensori hydroterapi tapi satu untuk yang sehat sekalipun bisa olahraga lakukan olahraga jangan diam minimal 30 menit pagi kita jalan kita lari kita butuh oksigen yang segar saya di masa pandemi begini kita memang punya ketertakutan terhadap covid tapi janganlah sampai covid membuat hidup kita mati itu aja pesan saya oke salam sehat semuanya ya terima kasih banyak miss rose materi yang hari ini benar-benar daging ya yang kita dapatkan lalu kemudian ada coach kur sebagai founder dari kursus renang Indonesia juga ingin memberikan sepatah dua patah kata untuk sesi kita hari ini kepada coach kur dipersilahkan masih di mute ya coach kur ternyata saya lupa ya oke terima kasih oke terima kasih buat miss rose buat seluruh peserta yang mau menyimpatkan waktunya malam hari ini terima kasih buat Anissa yang secara mendadak menjadi moderator kita malam ini karena seharusnya malam ini akan di handle sama coach cuma karena berhalangan sinyal beliau tinggal di ujung gunung jadinya tidak bisa hadir malam hari ini dari awal saya ketemu sama miss rose dulu kita ngobrol soal hidroterapi itu pertama sama ada coach dui ya ada coach dui terus akhirnya kenal ikut Anissa akhirnya ikut pelatih dan akhirnya ketemu sama miss rose dan saya semakin-makin hari makin tertarik untuk bisa belajar terus ikut apa ya ikut mensumbangsihkan ilmu ini ke banyak orang karena memang manfaatnya luar biasa jadi kalau selama ini kita renangnya hanya untuk prestasi dan rekreasi kali ini kita mulai menguatkan renang untuk terapi jadi berharap jadi berharap kedepannya kita kursusrenang.com dan miss rose bisa berkolaborasi kembali dan bisa membuat sesuatu yang lebih baik tentunya dan teman-teman yang disini ikut bisa membantu ya terapi ya karena teman-teman yang akhirnya kalau saya anggap dari tempat-tempat tertentu yang mungkin tidak bisa-bisa dijangkau oleh kita akhirnya bisa membantu renang terapi buat semua sekali lagi terima kasih buat miss dan semua peserta semoga kita berlanjut di kegiatan-kegiatan berikutnya terima kasih buat semuanya terima kasih kembali kepada coach oke untuk sesi hari ini alhamdulillah sudah kita lalui dengan lancar alhamdulillah walaupun tadi di depan sempat ada masalah teknis tapi alhamdulillah selanjutnya hingga akhir tadi kita bisa lancar sesi kita hari ini sorry kita akan jangan lupa foto bareng kita oh iya betul boleh videonya dibuka dulu ya videonya dibuka tampilkan wajah-wajah terbaik tercantik dan terganteng oh ada coach husno coach johan coach abid sudah ya yang cantik yang cantik disir dulu misi intan misi intan roger roger kalau hidroterapi pesertanya bajak wanita ya oke kita foto dulu dua kali ya satu boleh dikasih senyumnya yang paling manis buat malam hari ini tiga dua satu go sekali lagi buat slide itu tiga Najma Halifah Najma ini dulu sertifikasi ID gak ya satu dua tiga go oke terima kasih sudah di screenshot lanjut Mbak Nisa terima kasih banyak coach kur oke untuk sesi hari ini kita sudahi dulu terima kasih banyak kepada misro sekali lagi sebagai pemateri kita pada coach kur sebagai founder kursus renang Indonesia yang sudah memfasilitasi sesi kita pada malam ini dan juga saya hanturkan terima kasih kepada seluruh peserta binar pada malam hari ini semoga ilmu yang sudah diberikan dari pemateri dapat bermanfaat dan bisa direalisasikan di kehidupan masing-masing terutama di kolam ya oke sekian dari saya saya izin pamit diri dulu saya Anissa Yunus sampai berjumpa lagi di sesi minggu depan ya mungkin coach kur bisa di share lagi flyer yang tadi baik nanti kita share di grup ya oke boleh sampai nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan yang outstanding tadi bisa kita jawab lagi di minggu depan oke sekian untuk hari ini terima kasih banyak semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 coach oke terima kasih pembelajaran yang luar biasa ya miss roasters terima kasih terima kasih terima kasih